Pemirsa Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta Menko Polhukam Mahfud MD pun dipanggil untuk mempertanggungjawabkan kasus kerumbunan masa di Bandara Soekarohata saat Rizik Sihab datang ke Indonesia. Menurutnya Mahfud MD harus bertanggungjawab karena kata-kata beliau yang membuat masa FPI datang beramai-ramai ke Bandara. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memenuhi panggilan dari Polda Jawa Barat terkait kasus kerumbunan masa di Megamendung, Kabupaten Bogor, Rabu pagi 16 Desember 2020. Usai diperiksa selama satu setengah jam, Ridwan Kamil menyatakan dirinya hanya melengkapi keterangan yang dibutuhkan sesuai perkara yang berlangsung. Menurutnya mayoritas pertanyaan sudah ditanyakan saat dibares krim Mabes Polri. Ridwan Kamil pun menyatakan kekisruhan yang terjadi bermula dari pernyataan Mahfud MD bahwa penjemputan HRS diizinkan. Akibatnya ribuan orang datang ke Bandara dan terjadi kerumbunan luar biasa. Karenanya dirinya pun meminta Mahfud MD dipanggil pihak kepolisian untuk memberikan keterangan. Tak hanya Mahfud MD dirinya pun mempertanyakan tidak dipanggilnya Bupati dan Gubernur yang berwenang di kawasan Bandara Soekarno-Hatta. Yang pertama menurut saya semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statement dari Pak Mahfud yang mengatakan penjemputan HRS itu diizinkan. Disitulah menjadi taksir dari ribuan orang yang datang ke Bandara, selamat tertib dan damai boleh, maka terjadi kerumbunan luar biasa. Dan sehingga ada taksir ini seolah-olah ada diskresi dari Pak Mahfud kepada PSBB di Jakarta, PSBB di Jawa Barat, dan lain sebagainya. Dalam Islam, adil itu adalah menempatkan segala sesuatu sesuai dengan tempat. Jadi, beliau juga harus bertanggung jawab, tidak hanya kami-kami, kepala daerah yang dimintai klarifikasi. Jadi, semua punya peran yang perlu diklarifikasi. Ridwan Kamil pun menegaskan Jawa Barat merupakan daerah otonom, sehingga kasus di Megamendung sebenarnya menjadi tanggung jawab Bupati setempat.